Saya tunjukkan, ada foto di mana Yoshua menyetrika baju dan kemudian difoto oleh ibu putri. Itu hubungan khususnya antara ibu dan anak. Hasil otopsi ulang Yoshua akan dibuka secara detail di persidangan. Pengacara keluarga Yoshua keberatan dengan hasil otopsi yang diserahkan hanya ke pihak penyidik. Enam perwira polisi terduga pelaku perintangan keadilan dalam pengusutan pembunuhan Brigadir Yoshua terancam pidana maksimal 10 tahun penjara. Penangkapan besar-besaran bandar dan pelaku judi di sejumlah daerah. Halo selamat malam sodara, Anda kembali menyaksikan program laporan khusus yang berisi berita pilihan dari redaksi akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Gracia Adur, inilah informasi selengkapnya. Saudara, dari hasil otopsi ulang Brigadir Yoshua tidak ditemukan luka akibat penyiksaan. Hasil otopsi ulang akan dibuka secara detail di persidangan nanti. Namun pengacara keluarga Yoshua keberatan dengan hasil otopsi yang diserahkan hanya ke pihak penyidik Polri. Sementara itu, Baris Krim telah menyerahkan berkas perkara empat tersangka pembunuhan berencana Yoshua. Jika berkas lengkap, empat tersangka akan segera disidangkan. Hari ini, selasa 23 Agustus 2022, semestinya menjadi hari bahagia keluarga Brigadir Nofriensia Yusua Huta Barat. Anak kebanggaan mereka lulus sarjana hukum dari Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Banten. Menahan duka, sang ayah mewakili anak keduanya di panggung wisuda. Brigadir Yusua sempat bercerita kepada keluarga jenjang pendidikan S1 ini untuk melanjutkan karir almarhum sebagai perwira. Yang belum tercapai itulah yang masuk perwira, ajal sudah menjemput dia. Dua hal yang belum tercapai sudah dia dipanggil oleh Tuhan. Satu, dia belum dapat ijazah esahnya. Yang kedua, dia rencana di tahun depan mau menikah. Impian Brigadir Yusua harus terhenti saat tubuhnya diterjang tiwah panas di rumah dinas atasannya Irjen Verdi Sambung. Sementara itu, hasil otopsi ulang Brigadir Yusua telah diserahkan ke Baris Krimpolri Senin Siang oleh Ketua Himpunan Dokter Forensik Indonesia, Adi Firman Syah, beserta tim. Tak banyak yang dibuka oleh tim dokter forensik selain temuan tidak ada luka akibat penyiksaan seperti yang diduga pihak keluarga Brigadir Yusua. Hasil otopsi ulang akan dibuka secara detail di persidangan nanti. Ada lima luka tembak masuk, empat luka tembak keluar dengan yang fatal adalah di dada dan kepala. Yang bersarang tentu dari di tulang belakang, ya ada di dekat tulang belakang, itu yang bersarang di situ. Pengacara keluarga Brigadir Yusua Kamarudin Simanjuntak keberatan dengan penyerahan hasil otopsi yang hanya ke pihak penyidik Polri. Menurutnya, pihak keluarga juga berhak untuk mengetahui seluruh hasil otopsi kedua, karena permintaan otopsi ulang asalnya datang dari pihak keluarga. Tepan karena yang memohon otopsi ulang kan saya atas nama keluarga, bahkan saya juga waktu itu udah berjanji udah menyiapkan uang berapa ratus juta untuk membiayai dokternya. Tetapi kan mereka bilang tidak mau terima uang dari saya, tapi dia pilih terima uang dari negara. Padahal saya tidak mau membebani negara, karena saya yang memohon maka serahkan dong hasilnya ke saya, kan begitu. Maserahkan juga ke penyidik hasilnya, jadi baru namanya dokter independen. Perlahan tapi pasti, satu persatu fakta mulai terungkap. Namun sayang, motif pembunuhan Brigadir Yusua justru makin jadi tanda tanya. Berdasarkan pemeriksaan 52 saksi dan pemeriksaan CCTV, polisi kini telah menetapkan istri Ferdis Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yusua. CCTV yang sangat vital, yang menggambarkan situasi sebelum, sesaat dan setelah kejadian di Dorentiga itu berhasil kami temukan. Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka atas perannya dalam mengikuti skenario pembunuhan Brigadir Yusua. Putri berada di lantai tiga saat Barada Eliezer dan Ripka Riki ditanya kesanggupan untuk menembak Yusua oleh Ferdis Sambo. Putri juga mengajak Barada Eliezer, Ripka Riki, Kuat Maruf, dan Brigadir Yusua ke rumah dinas Ferdis Sambo di Dorentiga, Jakarta Selatan. Selain itu, Putri bersama Ferdis Sambo menjanjikan uang tutup mulut kepada para tersangka. Putri dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana subsidiar pasal pembunuhan 338 Jungto beserta pasal penyertaan pidana pasal 55 dan 56 KUHP. Jika terbukti bersalah, Putri terancam hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Meski telah berstatus tersangka, Putri Chandrawati hingga kini belum ditahan penyidik Polri dengan alasan sakit. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Hasto Adbojo, mengaku sudah memprediksi Putri Chandrawati akan menjadi tersangka. Hal tersebut berdasarkan hasil investigasi dan asesmen psikologis tim LPSK. Saya sudah mencoba untuk menggali informasi dari yang kesakitan melalui investigasi maupun asesmen psikologis dan psikiatri. Memang tidak terdapat cukup bukti bahwa yang kesakitan mengalami keterasaan seksual. Pengacara Putri Chandrawati, Patra M. Zen, turut buka suara. Dalam tayangan Rosi pada 18 Agustus lalu, ia mengaku kena prank karena keterangannya terkesan tertutup dan berubah-ubah. Anda masih yakin terdiri pelajaran seksual? Jadi yang saya mau sampaikan ini adalah saya pun ya diberikan informasi yang keliru. Oke, jadi maksudnya apa? Anda kena prank juga? Ya kalau bahasa sekarang ya kena prank juga lah. Ternyata saya juga kena prank, belakangan baru tahu kan. Baru tahunya apa? Ternyata memang tidak ada peristiwa ataupun ya unsurnya tidak terpenuhi kan dibilang oleh barai skrim gitu loh. Ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, mengaku kaget dan meminta seluruh pihak yang terlibat pembunuhan anaknya untuk berbicara jujur, termasuk Putri Chandrawati. Ibu Putri pun terlibat di dalamnya. Ini yang sangat kami terkejutkan. Harapan kami keluarga, kedepannya kita berharap bersabar menunggu proses-dumunggu proses agar tim yang sudah dibentuk oleh KPOB bisa mengungkap dengan terang-menerang apa motif-motifnya ini semua. Keterkejutan pihak keluarga bukan tanpa alasan. Selama ini, Brigadir Yosua dikenal dekat dengan keluarga Verdi Sambo, termasuk sang istri Putri Chandrawati. Dalam program Aiman, Kamarudin Simanjuntak sempat memperlihatkan sebuah foto yang berisi kedekatan Brigadir Yosua dengan keluarga Irjen Verdi Sambo. Saya tunjukkan, ada foto di mana Yosua menyetrika baju dan kemudian difoto oleh Ibu Putri. Itu hubungan khususnya antara Ibu dan anak. Anaknya? Anaknya Pak Perdi atau anaknya Ibu Putri. Jadi dia dianggap anak di situ. Oleh dua-duanya? Oleh dua-duanya. Karena Ibu Putri pernah memohon kepada bundanya Yosua di Jambi. Ibu Rosti? Ibu Rosti ya. Ibulah yang melahirkan, saya yang merawat. Putri Chandrawati kini menjadi tersangka kelima yang ditetapkan polisi menyusul sang suami Irjen Verdi Sambo, serta Barada Eliezer, Brigadir Riki Rizal, dan Kuat Ma'aruf. Irjen Verdi Sambo diduga menyusun skenario dan memerintahkan penembakan kepada Brigadir Yosua. Sang istri Putri Chandrawati diduga turut terlibat dalam rencana pembunuhan Brigadir Yosua. Sementara Barada Richard Eliezer berperan sebagai penembak Brigadir Yosua. Brigadir Riki Rizal dan Kuat Ma'aruf diduga turut terlibat dalam rencana pembunuhan, membantu, serta menyaksikan penembakan. Enam pekan sudah, kasus pembunuhan Brigadir Yosua bergulir. Tak hanya menjadi pembicaraan di masyarakat, tapi turut mempertaruhkan akuntabilitas Polri sebagai institusi negara. Polisi tengah berkejaran waktu membawa tersangka ke persidangan. Jumat kemarin, Baris Krim Polri telah menyerahkan berkas perkara empat tersangka, yaitu Ferdis Sambo, Richard Eliezer, Riki Rizal dan Kuat Ma'aruf. Kekejaksaan Agung, selama 14 hari, jaksa penuntut umum akan meneliti berkas tersebut. Jika berkas lengkap, maka empat tersangka akan segera disidang. Seperti kerajaan gitu, Mabes di dalam Mabes. Enam perwira polisi telah ditetapkan sebagai terduga pelaku perintangan keadilan atau obstruction of justice dalam pengusutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Baris Krim Polri menyebut, keenamnya diduga memiliki peran berbeda dan terancam pidana maksimal 8 hingga 10 tahun penjara. Jangan biarkan teman kita, anak buah kita, kemudian terseret kepada permasalahan yang bisa menurunkan maruah institusi. Jaga maruah dan nama baik institusi. Tak main-main, demi menegakkan kembali maruah kepolisian, penyedikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua terus dikenjok. Kini, enam orang perwira polisi telah ditetapkan sebagai terduga pelaku perintangan keadilan atau obstruction of justice. Penemuan CCTV rumah dinas Kadif Propam di Duren 3 jadi titik terang pengungkapan kasus obstruction of justice. CCTV yang sebelumnya dikabarkan hilang, ternyata diperintahkan untuk diambil, dipindahkan, dan dirusak oleh para terduga pelaku. Terdapat enam orang dari hasil pemerintahkan yang patut diduga melakukan tindak pidana, yaitu obstruction of justice, menghalangi penyedikan. Enam terduga pelaku perintangan keadilan tersebut adalah Para perwira polri ini seluruhnya pernah menjabat dalam devisi profesi dan keamanan Propam Polri yang dipimpin oleh Irjen Verdi Sambo sebelum dinonaktifkan untuk kepentingan penyedikan. Baris Krim Polri menyebut, keenamnya diduga memiliki peran berbeda. Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kuniawan, dan Kombes Agus Nurpatria diduga berperan memerintahkan pemindahan dan perbuatan lainnya terkait rekaman vital CCTV tersebut. Sementara itu, AKBP Arief Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, serta Kompol Cukputranto diduga terlibat dalam memindahkan, mentransmisi, hingga merusak CCTV. Baris Krim Polri menyatakan, hasil pemeriksaan dan penyelidikan atas keandang perwira polisi tersebut segera dilimpahkan kepada penyidik. Kini, Verdi Sambo dan lima perwira polri lainnya terancam pidana maksimal 8 hingga 10 tahun penjara berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Para terduga pelaku juga terancam pidana dalam menyembunyikan kejahatan dan menolong atau meloloskan orang yang ditahan. Baris Krim Polri menambahkan, keenam perwira polisi tersebut juga dapat dijerat sebagai pelaku dan pembantu dalam tindak pidana kejahatan seperti diatur dalam KUHP. Ahli digital forensik Abibanyu Wahyu Widayat memprediksi terduga pelaku sempat menyalin rekaman vital CCTV tersebut sebelum data yang asli dimusnahkan. Analisis ini berdasarkan temuan sejumlah barang bukti seperti harddisk, tablet, dan laptop milik kompol baikku di Wibowo. Menurut saya di situ sebetulnya jamnya itu sudah teredit, ya kan? Kenapa ini perlu diedit kalau kita terbesari lagi? Karena tidak memungkinkan waktu untuk 13 menit yang bertangkutan pergi kemudian kembali tetap berganti baju untuk ngapain gitu, hanya pergi dengan dibagi. Pasti sebetulnya ada suatu figurasi yang lebih panjang yang dilakukan sesuatu gitu loh. Bak jaring laba-laba. Begitu menyebarnya kuasa Irjen Verdi Sambo di kepolisian hingga mampu mengatur puluhan anggota polisi sadar maupun tidak sadar untuk membantu menutupi jejak pembunuhan Brigadir Yosua. Ada sedikitnya 83 anggota kepolisian telah diperiksa terkait dugaan pelanggaran kode etik. 35 di antaranya telah ditetapkan sebagai terduga pelanggar kode etik. 15 di antaranya telah ditempatkan di tempat khusus. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR Senin kemarin, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan dugaan adanya kerajaan Verdi Sambo di dalam institusi Polri. Mahfud menyebut hal ini diduga menjadi salah satu rintangan dalam pengusutan para pelaku kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Karena apa? Dia sebagai kepala di Propam menguasai tiga bintang satu, tapi semua bintang satu itu diperintah untuk menyelidiki oleh ini. Terlalu banyak sehingga menjadi seperti kerajaan gitu. Mabes di dalam mabes. Kalau itu gitu ceritanya nih kalau para orang-orang senior itu tidak bisa dibuka kasus itu sebelum bintang-bintang itu diserahkan. Di tengah pengusutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, rumor terkait keterlibatan Verdi Sambo dalam bisnis ilegal judi online viral di media sosial. Sebuah infografis berjudul Kaisar Sambo dan Konsorsium 303 beredar luas di Jagad Maya. Infografis ini menggambarkan dugaan Verdi Sambo menerima setoran triliunan rupiah dari jaringan judi online dan mengalirkan uang tersebut kepada sejumlah pejabat Polri. Sejumlah pihak mendesak Polri menginvestigasi isu terkait dugaan keterlibatan Verdi Sambo dalam jaringan online Konsorsium 303. Terkait dengan dugaan bisnis-bisnis ilegal dari sodara FS agar dapat ditindaklanjuti pemeriksaannya oleh tim khusus. Polri pun angkat bicara terkait rumor Konsorsium 303 yang disebut dipimpin Verdi Sambo. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Deddy Prastio menyatakan prinsip untuk penyakit masyarakat, judi, premanisme, narkoba, dan lain-lain tindak tegas dari dulu. Penuntasan kasus pembunuhan Brigadir Yosua jadi pertaruhan maruah kepolisian. Publik masih menunggu agar kasus ini diungkap secara transparan. Begitupun isu perjudian yang kini mendadak muncul ke permukaan. Yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online, dan segala macam bentuknya harus tindak. Saya tidak akan memberikan toleransi. Kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Praktik perjudian di tanah air kian marak dalam beberapa bulan terakhir. Penangkapan besar-besaran bandar dan pelaku judi pun terjadi di sejumlah daerah. Kapolri tegaskan, genderang perang terhadap praktik perjudian dan akan mencopot jabatan anggotanya jika kedapatan terlibat dalam bisnis perjudian. Yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online, dan segala macam bentuknya harus tindak. Saya tidak akan memberikan toleransi. Kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Pernyataan kapolri listio sigit Prabowo seakan jadi genderang perang terhadap praktik perjudian di Indonesia. Di Sumatera Utara, tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Polresta Besmedan menggeledah dua rumah mewah milik apin BK terduga bos judi online di kawasan komplek Cemara Asri, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 19 Agustus lalu. Selama enam jam, polisi menggeledah rumah yang sudah tidak berpenghuni dan mengamankan tiga box kontainer berisi dokumen yang diduga berkaitan dengan praktik judi online. Rumah mewah ini diduga menjadi markas judi terbesar di Sumatera Utara karena omsetnya mencapai 630 juta rupiah per hari dari 21 website judi yang beroperasi. Penggeledahan ini buntut dari pengungkapan tempat praktik judi online di Kafe Warna Warni di Deli Serdang yang diduga dijalankan apin. Dari tempat judi online berkedok restoran ini, ratusan unit komputer dan laptop disita. 14 orang saksi masih diperiksa, yakni 4 pegawai kafe, ketua RT, 3 satpam, dan 6 terduga operator aplikasi judi online. Polisi pun masih memburu terduga bos judi online apin BK yang keberadaannya belum diketahui. Terkait dengan hal ini pun tentu, maka Polda akan memberikan tindakan yang tegas juga, jika ada keterlibatan anggota di dalam. Polda Sumatera Utara telah berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk melakukan pencekalan terhadap apin. Koordinasi juga dilakukan dengan Kemenkominfo untuk memblokir puluhan situs judi online serta bekerjasama dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana dari puluhan situs judi online tersebut. Penangkapan besar-besaran bandar dan pelaku judi juga terjadi di beberapa daerah lain. Di Kabupaten Bangka Tengah Kepulauan Bangka Pelitung, sebuah rumah yang diduga kerap dijadikan tempat perjudian oleh sekelompok perempuan digrebet polisi pada Sabtu lalu. Saat menggerebekan, 16 orang yang didominasi ibu rumah tangga, kedapatan sedang asik berjudi. Satu orang pelaku pun berpura-pura pingsan demi mencari simpati, namun petugas tetap menggiring mereka ke kantor polisi dan menyita uang jutaan rupiah sebagai barang bukti. Para pelaku kini sedang menjalani pemeriksaan di Bapolres Pangkal Pinang dan dijerat pasal 303 tentang perjudian. Polda Jawa Timur juga membongkar praktik judi online dan judi dadu yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Timur sejak awal tahun 2022. Polisi telah menangkap 500 tersangka, beserta barang bukti, dadu dan arena permainan bola judi. Para pelaku mengiklankan judi online melalui media sosial dengan omset mencapai puluhan juta rupiah sekali putaran. Sementara tim gabungan Pol dan Jawa Tengah bersama Polres Purbalingga menggerebet sebuah rumah di Bojong Sari Purbalingga yang diduga menjadi markas judi online terbesar di Jawa Tengah dan berpusat di Gamboja. Judi online jaringan internasional ini diduga memiliki omset 10 hingga 30 juta rupiah per hari. Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita barang bukti laptop, telepon seluler dan kartu ATM. Polisi juga menangkap 6 orang pelaku dengan peran berbeda mulai dari penyokong dana, bagian server hingga pemasaran. Di Jawa Barat, Satres Krimpolres Garut menggerebek tempat judi online di kawasan haur panggung kecamatan Trogong Kidul, Garut. Polisi menangkap DS, seorang pedagang sayur yang berperan sebagai bandar judi online dan 6 orang lainnya yang diduga terlibat bisnis judi online. Barang bukti berupa sejumlah uang, handphone dan aplikasi judi online turut diamankan. Selama menjalankan bisnisnya, para tersangka diketahui telah beraup untung hingga ratusan juta rupiah dan kerap membujuk tukang parkir, pedagang hingga pengangguran untuk ikut dalam perjudian Togel online. Banyaknya kasus yang diungkap kepolisian hanya dalam beberapa hari terakhir. Jadi bukti, kalau praktik perjudian masih marak di tanah air, pekerjaan rupah masih menumpuk. Akankah pihak kepolisian mampu memberantas praktik perjudian yang telah menggurita dan bahkan diduga telah menjadi bagian dari jaringan internasional? Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Situasi memang terus membaik, namun kita tetap puas pada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Gracia Adur, pamit undur diri, sampai jumpa.